halaloyah shalom saudara-saudara tidak hari tanpa menginjau tidak hari tanpa bersaksi hutbah selanjutnya adalah hutbah tentang karunia nabi dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat pertama sebagai rasul kedua sebagai nabi ketiga sebagai pengajar selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat untuk menyembuhkan untuk melayani dan untuk memimpin dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh nabi ada seorang yang dipanggil Allah untuk memberitakan firman Allah kata nabi dijumpai sebanyak 28 kali dalam perjanjian baru ungkapan betapa pentingnya peranan seorang nabi dalam pelayanan gereja hari ini nah kebutuhan terbesar gereja hari ini adalah pemberitaan firman Tuhan yang bermutu karena itu peranan seorang nabi begitu penting dalam pelayanan gereja ke dalam dan keluar ada dua pelayanan yang harus kita arahkan pertama pelayanan ke dalam adalah bagaimana memberikan teladan kepada jemaat memberikan teladan kepada anak muda dan menguatkan mereka agar tidak kita meninggalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat karena itu saudara-saudara betapa pentingnya kita juga harus ikut meramaikan media sosial ini baik di tiktok ataupun di facebook atau di mana saja termasuk youtube yang anda tonton ini adalah bagian dari channel membangun keluarga kekristianan nah saudara yang pertama arti dari nabi nabi adalah laki atau perempuan yang mengartikan kehendak Allah dan memproklamasikan wahyu Allah jadi seorang nabi itu maksudnya nubuah bernubuat bernubuat itu sudah memprediksikan masalah masa-masa yang akan datang dan apa yang terjadi di masa yang akan datang nabi yang begitu canggih yang lebih hebat lagi dia bisa membaca dan meramal keadaan yang akan datang ini sehingga dia bisa memberikan warning kepada jemaat bahkan kepada gembala dan hamba Tuhan karena nabi ini memiliki kemampuan khusus begitu nabi yang memiliki karunia bernubuat adalah karunia yang melebihi karunia-karunia yang lain 1 korintus 14 ayat 1 kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh terutama karunia untuk bernubuat nah ini yang dimaksudkan dengan nabi kalau saya lihat bahwa ada nabi yang dari Arab itu dia mengaku nabi tetapi tidak ada nubuatan sedikitpun yang dia lakukan nubuat-nubuatannya selalu meleset dan tidak masuk kategori seorang nabi maka saya menulis buku kenapa saya memilih kristus dan ada buku dalam sejarah Alkitab tidak ada nabi dari Arab nanti anda boleh minta untuk mendapatkan buku-buku itu 08538827 0696 lanjut nabi adalah mereka yang dipenuhi roh kudus yang menyampaikan firman Allah yang tertulis dalam bentuk hikmat dan kuasa yang dapat dirasakan dan dialami orang lain itu yang lain jadi dia bisa berbicara tentang hal-hal yang akan terjadi bahkan saya memang tidak memiliki karunia kenabian karena bagi saya itu terlalu buta tetapi Tuhan kadang-kadang sering sekali memberikan contoh dan memberikan cerita bahkan dengan mimpi tahun ketiga contoh tahun ketiga saya mimpi suatu saat saya masuk penjara nah nah mimpi itulah yang saya lawan terus masa sih saya masuk penjara gara-gara masuk kristen itu salah satu contoh jadi Tuhan hanya memberikan mimpi-mimpi itu tetapi saya sendiri tidak bisa memastikan apakah akan terjadi saya masuk penjara dan sebagainya jadi begitu banyak sekali mimpi-mimpi yang nggak bisa saya tafsirkan sampai sekarang kemudian yang kedua poin yang kedua adalah tanda dari nabi yang benar dan palsu tanda dan ciri nabi yang benar satu ada tiga ciri-ciri nabi yang benar yang digambarkan dalam 1 Korintus 14 ayat 3 tetapi siapa yang bernubuat dan berkata-kata kepada manusia ia membangun menasehati menghibur membangun iman dari jemaat menasehati mereka dari dosa dan hal-hal yang menghambat iman jemaat ia menghibur dan memberi pengharapan kepada jemaat ini salah satu ciri nabi yang dimaksud oleh Alkitab yaitu di 1 Korintus 14 ayat 3 tadi tentu saja saya akan membicarakan nabi-nabi satu seorang nabi itu pasti dari Bani Israel seorang nabi itu harus bernubuat dan seorang nabi juga harus dinubuatkan seorang nabi mengadakan mujizat seorang nabi yaitu memiliki tanda khusus yaitu kenabiannya itu sendiri dengan berkata-kata dan mengajar memprediksi kebenaran yang akan ada saudara-saudara tanda dan ciri nabi palsu itu ditulis dalam ulangan 18 ayat 21 sampai 22 jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan bagaimana cara mengetahuinya apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan demi nama Tuhan itu bismillah dan perkataannya tidak terjadi dan tidak sampai maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya maka janganlah gentar kepadanya oh ini nih ini tetapi di ayat itu kan ayat 20-21 nah di ayat 18 ulangan 18 ayat 18 itu katanya ramalan untuk nabi Arab katanya semua mereka tertuju pahamnya bahwa ulangan 18 ayat 18 untuk nabi dari Arab itu makanya saya lawan habis sehingga tidak terbukti dia itu adalah nabi yang mampu melakukan seperti yang diminta di dalam itu apalagi dia dari Arab nabi harus seorang dari Bani Israel ini yang paling penting kemudian nabi itu menyesatkan orang pilihan itu matius 24 ayat 24 sebab mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga jadi ngeri loh nabi ini saudara-saudara saya merasa bahwa orang saya ini adalah orang pilihan Tuhan tetapi 40 tahun saya tersesat di sana hehehe mereka tidak mengagumkan Yesus Kristus tetapi diri mereka sendiri nah ini ciri nabi palsu kalau anda melihat pelayan-pelayan itu hanya membesarkan dirinya dan menyompongkan dirinya itu jangan diikuti saudara-saudara karena dia akan mencari bagaimana dia berpengaruh dan berusaha mengangkat dirinya sendiri saudara-saudara oleh karena itu 1 Yohanes 4 ayat 3 dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah roh itu adalah roh antikris dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia haleluya terima kasih saudara-saudara jangan lupa like subscribe mengenai berita firman yang saya sampaikan terima kasih Tuhan Yesus memberkati